Selamat siang pemirsa, ratusan pendaftar CPNS di Bengkulu rela antre berjam-jam untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Polres Bengkulu pun terpaksa menambah jam kerja agar dapat menyelesaikan pembuatan SKCK untuk para pendaftar CPNS. Setiap harinya sejak dibukanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2019 pada pekan lalu, ratusan warga kota Makassar terus mendatangi Polres Tabes Makassar untuk membuat SKCK. Informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama dengan Sabda Roleh di Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ini apakah warga yang akan membuat atau akan mendaftar CPNS ini masih memadati loket pengurusan SKCK?